Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kita di channelnya Putri Esen Searomati hari ini kita akan bongkar tuntas esen oposan yang bernama nanas serai nanas serai itu untuk galapung, untuk indukan buat ikan rame juga masuk nah disini kita sudah ada bahan-bahannya kita akan bongkar tuntas semua kita disini ada pasta pasta nanas selanjutnya ada esen nanas next ini serai biang serai ini lalu kita pakai ini bolu super untuk hamisan kita pakai bulus hamisan ini untuk hamisan juga nasi put dan ini selanjutnya ada coyak kita pakai coyak oke tak usah menunggu lama-lama kita langsung aja hoplos racikan yang satu ini kita pakai pasta nanasnya dulu itu sekitaran satu mili aja gak usah banyak-banyak nah cukup segini aja buat pasta nanasnya ya selanjutnya ini ada coyak ini ini cukup 4 mili aja coyak kita pakai 4 mili ini 4 mili ya selanjutnya kita pakai siput siputnya ini 2 mili aja jangan banyak-banyak ya karena nanti takutnya hamisnya terlalu menyiap cukup 2 mili selanjutnya bulus nah kalau ini bulus cukup dengan 3 mili aja bulusnya nah ini sudah jadi ini masih dasaran anisan mantap mantap bosku nah kita kasih bolu bosku ini bolu ini buat ada gurih-gurihnya gitu kasih 2 mili aja gak usah terlalu banyak gitu nah ini bolunya bosku sudah dikasih bolu pokoknya dia bolu itu buat penyimbang ada gurih gitu nah setelah itu kita pakai nanasnya bosku nanasnya itu sekitaran 17 mili ya supaya dia keluar aroma nanasnya nah di fullin aja begini oke setelah nanas kita pakai serai ini dia bosku serai nya itu jangan terlalu tajum juga ya supaya nanasnya dia bisa keluar juga ini nanasnya sudah ada pakai serai nya 1 mili aja cukup 1 mili ini dia sudah sudah jadi bosku ini tinggal di kocok aja oke kita kocok-kocok dulu biar semua aromata tercampur nah ini dia ini sudah jadi bosku nanas serai ya ini biasanya banyak banget orang yang jual nanas serai ya bos padahal bahannya itu cuma 6 aja sih menurut saya itu udah mantep ini untuk indukan ini bisa di musim hujan untuk mendung cuaca mendung panas juga bisa ini buat di umpan putih pelet nah ini masuk ini untuk umpan 100 gram itu biasanya dia pakai 7 sampai 8 tetes nah untuk umpan putih itu kalau 200 gram ke atas itu pakai pakainya 10 sampai 15 tetes ini nah sekian dari saya ya untuk informasinya untuk nanas serai ini pokoknya dijamin mantap bosku jangan lupa ya di like komen subscribe oke terima kasih bye bye selamat menikmati Terima kasih.